Hai teman-teman, selamat pagi, jumpa lagi dengan Coach Retno di Brilly Kids Youtube Channel Nah teman-teman, di video kali ini Coach Retno akan mengajak teman-teman untuk mengenal profesi atau pekerjaan sesuai dengan benda-bendanya Nah ada apa-apa saja ya benda-benda yang dipakai oleh orang-orang untuk melakukan profesinya atau pekerjaannya Yuk Coach Retno kasih contoh ya buat teman-teman semuanya Oke teman-teman, nah di hadapan teman-teman sudah ada kertas Yang di bagian kirinya ada gambar benda-benda ya seperti ini Dan di bagian kanan ada gambar orang dengan profesinya masing-masing Nah kita akan mencocokkan gambar benda yang ada di samping kiri dengan pekerjaan yang ada di samping kanan Coach Retno akan mulai ya Kita akan hubungkan menggunakan pansil ataupun polpen Bisa juga menggunakan pansil warna Yang pertama disini ada gambar gunting rumput Nah gunting rumput itu sesuai dengan pekerjaannya yaitu tukang kabun Kita hubungkan Kemudian yang kedua ada gambar ototaksi Nah kita hubungkan dengan pekerjaannya yaitu driver Ini dia Selanjutnya gambar kamera Kita hubungkan dengan fotografer Fotografer itu orang yang hobinya memotret ya teman-teman Kemudian ini ada sarung tangan Wah ini biasanya digunakan oleh koki yang ada di restoran untuk memasak Nah kita pasangkan dengan koki Kemudian ini ada gambar mistar atau penggaris dengan pensil Nah kita cocokkan atau kita hubungkan dengan arsitek Selanjutnya disini ada gambar buku dan pensil Nah buku dan pensil tentunya sangat sesuai dengan pekerjaannya yaitu guru Selanjutnya ini gambar topi koki Nah topi koki tentunya digunakan oleh koki Saat memasak Selanjutnya ada gambar stetoskop Nah stetoskop ini alat yang biasanya dipakai oleh dokter Jadi kita hubungkan dengan dokter Selanjutnya gambar alat pelukis Tentunya digunakan oleh pelukis Dan yang terakhir ada gambar api Nah kita hubungkan dengan pemadam kebakaran Nah teman-teman sudah selesai Good job kita sudah mencari Benda-benda sesuai dengan profesinya Oke teman-teman Jadi itu tadi Coach Redmo sudah mencontohkan Bagaimana mencari pasangan dari benda sesuai dengan profesinya Dan hasilnya Seperti teman-teman lihat Akan jadi seperti ini Oke teman-teman Karena Coach Redmo sudah mencontohkan Sekarang giliran teman-teman semua Untuk mencobanya di rumah Selamat mencoba ya teman-teman Dan semangat terus belajar Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Bye-bye